membuat desain kandang itu seperti membangun hunian tempat tinggal kita jadi kalau kesalahan dalam menentukan pilihan desain kandang itu akan terbawa dalam farm kita dalam jangka waktu yang lama maka kemungkinan ternak kita akan terkena berbagai penyakit misalkan foot root kakinya itu muncul nanah-nanah gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang Sobat Hiluwaya Farm ketemu kembali dengan Hiluwaya Farm channel yang mengulas sekitar peternakan di Hiluwaya Farm semoga semua penonton Hiluwaya video ini selalu dalam sehat selalu dalam sukses jangan lupa yang sudah subscribe kami sampaikan terima kasih dan yang belum subscribe masih view saja kami doakan selalu sehat sehingga lama-lama kalau sehat kan lama-lama nanti bisa subscribe terima kasih sekali lagi yang sudah subscribe dan mendukung adanya channel ini mendukung kami untuk terus berkembang oke Sobat Hiluwaya Farm siang ini kita mau bahas apa ya untuk pemula jadi untuk pemula hal-hal yang perlu dipersiapkan bagi yang mau beternak itu kalau yang beternak kambing atau dumba ya yang pertama adalah persiapkan dulu bang pakannya ini yang utama karena ini yang paling mahal jadi seberapapun ternaknya nanti yang paling mahal itu dipakannya itu kita persiapkan dulu kita tanam rumput dan lain sebagainya yang kedua persiapkan kandang setelah bang pakannya ada rumputnya ditanam baru kita membuat kandang yang ketiga yang terakhir ini baru beli 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 ternaknya beli kambing beli domba atau apa yang diternak gitu jadi saya ulangi yang pertama persiapkan bang pakannya dulu kalau itu sudah siap untuk dipanen baru persiapkan membuat kandang membuat kandang kalau sudah jadi baru beli ternak jangan sampai kebalik karena ini kesalahan pemula termasuk saya dulu buat kandang dulu buat kandang terus beli ternak ternyata bingung pakannya akhirnya keluar kos yang lebih mahal karena pakannya selalu beli gitu nah sobat sekalian yang siang ini mau kita bahas adalah tentang kandangnya nah jadi tips dan trik membuat kandang ternak jadi yang pertama kalau membuat kandang itu tentukan dulu apa yang mau kita ternak jenisnya misalkan mau kambing mau domba atau mau sapi misalkan atau bebek atau misalkan babi atau burung dan lain sebagainya tentukan dulu nanti kandangnya mengikuti apa yang mau kita ternak terus yang kedua persiapkan material kandangnya kalau misalkan kita mau ternak kambing atau domba kita mau pakai kayu atau pakai besi atau pakai galvalum nah itu materialnya dipersiapkan dulu kalau misalkan kita pakai kayu seperti yang kita gunakan ini pilih kayu yang ditebang pada musim-musim kemarau sekitar musim bulan Juni sampai bulan Oktober jadi karena pada saat musim hujan itu kan pohon itu mengambil nutrisi yang banyak sekalian disimpan untuk persiapan kalau nanti musim kemarau dimana itu sangat sulit makanan saat kita menanam di musim kemarau si cadangan makanan ini nanti sudah habis jadi itu akan membuat kepadatan serat kayu lebih optimal itu jadi terus kemudian pilih kayu yang umurnya lebih tua karena yang tua itu nanti seratnya juga lebih keras lebih padat terus yang ketiga jika kita ternak kambing atau domba itu bisa menggunakan selat plastik selat plastik lantainya seperti yang digunakan pada peternakan babi nah kalau kita pakai selat plastik untuk lantainya maka pilih yang plastiknya warna putih karena itu bukan plastik bekas penggunaan bahannya bukan plastik bekas terus ukuran rongganya itu 2x2 cm gitu terus penguatnya bahan dasar penguatnya disini kalau pakai plastik itu usahakan kayu lebih baik kayu pengalaman dari beberapa teman kalau pakai rangka baja yang baja ringan ya baja ringan yang dulu C itu itu ternyata tidak kuat terkena urin belum 1 tahun ternyata sudah rusak nah itu itu setelah kita menentukan materialnya baru kita memikirkan tentang desain kandangnya jadi desain kandangnya kebetulan yang kita bahas ini nanti akan lebih ke domba ya karena yang ada disini kita review kandang domba kami di iluwaya farm gitu terus begini sahabat-sahabat ternak sekalian sahabat-sahabat iluwaya farm sekalian membangun membuat desain kandang itu seperti membangun hunian tempat tinggal kita jadi kalau kesalahan dalam menentukan pilihan desain kandang itu akan terbawa dalam farm kita dalam jangka waktu yang lama jadi hati-hati disini menentukan desain kandangnya yang betul yang efisien itu bagaimana kalau kita membangun ulang setelah nanti membangun kemudian salah itu nanti butuh biaya yang double jadi sudah dibangun artinya kita harus merobohkan lagi merusak lagi kemudian membangun ulang itu kan biayanya double jadi ya emang sekali kalau seperti itu makanya sebelum memulai dipitikerkan dulu dicari yang ideal bagaimana yang murah bagaimana tapi kuat bagaimana itu kemudian kalau sudah jenis-jenis kandang jenis-jenis kandang dumba atau kambing itu ada bermacam-macam yang pertama kita ada kandang lamprak yang lantainya langsung di bawah di tanah yang kedua pakai kandang panggung kandang panggung seperti ini kalau kandang panggung itu kadang juga bermacam-macam ada yang bagian bawahnya itu tidak langsung tanah tapi dikasih semen mesdar supaya membersihkan kotorannya lebih mudah atau dikasih jaring-jaring di bawahnya supaya uring dan kotorannya berpisah ada bermacam-macam teori setelanjutnya akan kita bahas satu-satu pokok kandang lamprak yang pertama kita akan membahas tentang kandang lamprak kandang lamprak itu kelihatannya lebih efisien lebih murah daripada kandang panggung pembuatannya juga relatif lebih cepat murah tapi ada kelebihan dan kekurangannya kelebihannya di kandang lamprak itu pembuatannya lebih murah pembuatan lebih murah kemudian pembuatannya juga lebih cepat karena hanya memakai dinding-dindingnya ini bawahnya kan tidak perlu membuat lantai kandang kita hanya biasanya pakai umut kayu terus yang ketiga handlingnya lebih cepat karena tempatnya apa ini ada patan palung di bawah nanti handling makanannya akan lebih cepat jadi lebih ringan tiap harinya seperti ini ini kelebihannya kandang lamprak tapi dibalik kelebihan itu juga ada kekurangan ada kekurangannya yaitu jadi untuk kekurangan kandang lamprak atau segi negatifnya yaitu yang pertama biaya perawatannya mahal karena harus ganti-ganti dasar lantainya dasar lantainya itu kan biasanya menggunakan pasir atau umput kayu atau jerami padi jika dan itu nanti tercampur dengan kotoran hewan atau urinya nah jadi ini harus sering diganti kalau musim kemarau itu bisa diganti 7 hari sekali nah tapi jika musim hujan dimana lembab lebih lembab maka harus 2-3 hari sekali diganti kalau tidak akan menimbulkan bau yang menyengat karena amoniaknya naik dan ini juga butuh waktu untuk waktu banyak butuh tenaga untuk membersihkan itu menggunakan ganti itu tentu saja biaya juga semakin besar untuk menjaga kebersihannya karena dasar kandangnya bercampur antara urin dengan kotoran sehingga rawan berkembang biaknya bakteri rawan berkembang biaknya virus jamur atau parasit-parasit yang lain jadi kalau tidak kita jaga maka kemungkinan ternak kita akan terkena berbagai penyakit misalkan foot root kakinya itu muncul nanah-nanah itu atau bisa infeksi Clostridium atau radang usus karena adanya bakteri yang ikut termakan kemudian diare atau murus rawan juga hipotermia karena bercampur amonia apalagi jika populasi di kandangnya itu terlalu penuh atau terlalu padat terus kemudian rentan juga terkena pneumonia apa itu yang biasanya bersin-bersin itu radang paru-paru radang paru-paru pneumonia batuk tulak seperti itu juga rawan terkena orof memprengan di mulutnya itu banyak sekali bisa juga terkena gudiken setelah orang sewa itu gudiken karena di kandang lamprak itu rawan kotor alasnya rawan kotor itu yang pertama untuk kekurangan dari kandang lamprak yang kedua biaya obat-obatannya jadi meningkat karena harus sering beli iodin beli antibiotik juga juga beli disinfektan kemudian biaya ke dokter hewan karena untuk efek dari penyakit-penyakit yang timbul dari kurangnya perawatan di nomor 1 kemarin tadi ya yang ketiga kekurangan dari bahan lamprak eh kandang lamprak yaitu tempatnya boros kenapa kok tempatnya boros karena di kandang lamprak itu populasi maksimalnya adalah 2 meter persegi per ekor jadi satu domba atau satu kambing itu 2 meter persegi jadi cukup lebar ya padahal itu kalau di kandang panggung bisa untuk 2-3 kambing atau domba seperti itu nah mongkos sobat-sobat bisa mau kalau mau mencoba menggunakan kandang lamprak dulu kami pernah digunakan yang ini yang kandang panggung ini dulunya adalah kandang lamprak yang pertama tapi itu kandang sementara memang karena dulu itu populasi kami itu kelebihan terus kandang panggungnya belum jadi kita buat kandang lamprak khusus untuk indukan yang melahirkan sampai menyusui umur 2 minggu baru kita naikkan ke kandang panggung karena kandang panggungnya peluh dulu seperti itu ternyata banyak sekali kendala-kendalanya yang seperti yang kami ceritakan jadi ini berdasarkan pengalaman kalau mungkin kalau ada yang lain yang mencoba dan berhasil kami juga tidak tahu gitu karena yang kami sampaikan ini hanya sebatas yang kami tahu bisa jadi kami salah karena keterbasasan ilmu monggo nanti yang punya pengalaman lain bisa dikoreksi apa yang kami ceritakan silahkan ditulis di kolom komentar itu karena pengetahuan kami hanya seperti ini untuk selanjutnya desain kandang yang kedua yaitu kandang panggung akan kita bahas pada pertemuan yang kedua kita buat videonya ini nanti tentang kandang ini dua kali karena agak panjang ya pembahasannya agak panjang supaya lebih mendetail untuk selanjutnya terima kasih sekali lagi kami sampaikan yang sudah menonton dan subscribe channel ini tetap semangat ngarit jangan malu karena bau domba Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Piramu Piramu